Kalau ketemu mas Elon, mas disana itu gimana? Yang pasti kalau ngeliat dari jauh, gue mendingan liat. Takut disamperin, takut dinotis. Mendingan nyamperin, disamperin juga gak mungkin. Di pet-pet itu kayak kerjanya kamu gak usahin, gue gak mungkin gitu. Di Indonesia mana ada yang kayak gitu, apalagi mas Elon. Jadi yang pasti, ya kalau memang itu ada masalah yang berhubungan dengan kita, kita dipanggil. Nah itu justru bikin masalah. Pasti pernah aja, pernah ada gitu. Apa perasaannya? Ngeri. Memang ngeri. Walaupun kita harusnya gak usah ngeri sih. Dia juga... Ya kan, sisi profesional gitu kan. Maksudnya, benar-benar kerjaan. Iya. Dipecat, mestinya sih enggak gitu. Tapi kenapa bawaannya, mungkin karena kita orang Indonesia kali ya. Kalau dipanggil sama boss, bawaannya tuh kayak... Emosional. Iya, betul. Gawat nih, gawat gitu. Udah takut dulu. Apakah bule-bule yang lain dikit juga kayak gue atau enggak. Sebenarnya sama. Jadi dari sisi fokusnya, jadi bagaimana Elon itu bisa... Apa ya, dia tuh udah kayak gembala nih, banyak banget nih, kambing tunda. Dan itu gimana supaya ini orang-orang yang enggak ada aturan itu bisa mempunyai pikiran satu gitu. Ke satu titik. Yaitu untuk mengakselerasi transisi ini ke dunia yang lebih bersih atau dengan energi yang terbarukan. Gimana caranya, Ya, dia itu walk the talk gitu loh. Dia itu enggak cuma ngomong doang, tapi dia juga... Apa sih dia ngelakuin gitu loh? Dia ngelakuin dia punya patent dibuka. Di zaman sekarang siapa sih yang buka? Yang udah bikin patent susah-susah, malah dibuka kan ada juga nuntut. Tapi ada turning point di mana gue itu tahu apapun peristiwa, apapun yang gue rasa, apapun yang gue denger, apapun yang gue jalanin, mau jelek atau bagus, itu pasti bagus gitu. Gitu. Jadi kalau saya, gue memang enggak berhasil di quest, gue enggak mau attach juga gitu, oh gue gagal. Berarti memang gue masih perlu belajar, mungkin otomotif bukan, ya gue juga enggak mau tahu bahwa gue itu orang paling nomor satu di dunia otomotif elektrik. Kalau memang itu bukan bagiannya gue, ya enggak apa-apa. Yang pasti ketika gue tahu mau ngelakuin sesuatu, gue udah enggak nunggu lagi sekarang. Jadi gue mendingan langsung ngerjain. Kalau memang enggak diridoin. Welcome ke Inspira Audio Cash, tempat kamu dapetin perspektif dan inspiratif baru untuk sukses di usia muda. Halo Yoters, kembali lagi nih dengan saya, Bara, di Inspira Audio Cash. Apa kabar teman-teman? Ini masih hawa-hawa tahun baru nih. Masih-masih pada semangat. Anyway, setiap di Inspira Audio Cash, kita pasti akan ngobrol dengan sosok-sosok yang inspiratif dan juga bisa teman-teman pelajari jadi teladan teman-teman. Atau kita bisa kagumi juga untuk bisa jadi motivasi teman-teman untuk sukses di usia muda tentunya. Nah, kali ini saya tim yang nonton kedatangan seorang yang inspiratif sekali. Seorang engineer di Tesla. Nah, teman-teman udah tahu kan yang namanya pesan Tesla, teknologi yang sangat terkenal itu, teman-teman pasti juga sudah tahu lah bagaimana kerennya perusahaan itu. Sekarang kita kedatangan tamu tersebut, itu Mas Niko. Halo Mas Niko. Halo Mas Barat, apa kabar? Halo, baik. Mas Niko boleh diperkenalkan dulu. Iya. Halo Yoters, nama gue Niko Questera dari Questmotor. Kalian kenal semuanya. Wih, dari Questmotor. Nah, kebetulan juga Mas Niko ini selain dari, selain mantan engineer dari Tesla, dia sekarang menjadi founder dari Questmotor. Betul. Mas Niko, ini teman-teman mungkin Yoters juga pengen tahu dulu nih. Iya. Kalau dengar-dengar engineer dari Tesla, wah keren banget. Tapi kan pengen tahu juga, Mas Niko-nya ini siapa sih? Nah, pengen tahu nih Mas Niko, boleh dikali diceritain, gimana sih awalnya bisa join di Tesla? Oke, jadi mungkin sedikit background dulu deh ya. Lulus SMA, saya sekolah di Malaysia dulu saat itu 2 tahun. Habis itu lanjut sekolah lagi untuk menyelesaikan 2 tahun ke-2, untuk menyelesaikan S1 di Amerika. Di saat itu, saya pindah ke Purdue University. Purdue University. Iya, di situ saya ngambil jurusan teknik elektro. Lulus di tahun 2011. Di saat itu, sama seperti teman-teman di sini juga, pasti nyari kerja susah, nyari kerja apapun mungkin jadi gitu. Di saat itu, saya apply-apply juga ratusan perusahaan, akhirnya diterima sama Stanley Electric, atau itu salah satu syarikat company oleh Honda, yang khusus memegang lighting atau lampu-lampunya Honda saat itu. Saya kerja di sana selama 5 tahun, sampai tahun 2015. Sudah tahu nih soal Tesla. Dia sudah apply terus di tahun 2010. enggak pernah diterima-terima, enggak tahu juga itu enggak kenape. Itu one of dream juga berarti ya? Iya, dream company banget. Soalnya itu kayak, mungkin dream company itu enggak jauh-jauh dari otomotif. Karena saat itu, udah belajar apa, udah memang suka mobil. Orang tua pun, papa saya pun memang orang otomotif juga dari Jerman, di sini buka bengkel juga. Jadi memang udah cukup. Dari kecil tuh, dari otomotif. Iya, enggak jauh-jauh dari mobil. Jadi akhirnya 2015, eh 2014, saya itu mendapat kesempatan untuk interview. Dengan Tesla, saat itu interview saya gagal. Yang kedua, sudah. Sudah, sudah gagal. Itu sedih banget, 2014, apply-apply lagi. Akhirnya di tahun 2015, dapat lagi kesempatan. Buat interview lagi, untuk posisi yang berbeda. Nah, akhirnya 2015 tengah, itu saya mulai kerja di Tesla. Begitu. Wah, tuh jadi sama aja. Mas Nikoi di Amerika juga tetap apply-apply juga. Ratusan kali, iya. Ada gagal-gagal juga ya mas? Betul. Pasti. Namanya juga dream. Biasanya emang impian kita tuh harus kita kejar dulu. Baru dapet, dan ada lika-likunya lah. Jadi gitu. Nah, pas udah masuk ke Tesla nih, gimana sih pengalaman kerja di sana? Di saat itu mungkin 3 bulan pertama itu, karena memang masih anak baru ya, kita itu pokoknya datang pokoknya paling pagi. Lebih pagi daripada yang shift. Saat itu mungkin shift pagi itu mulai jam 6 pagi. Jadi itu kita diminta sama manajer itu datang jam 5 pagi. Tugasnya ngapain? Itu buat keliling pabrik. Jadi saya kerja tuh, jadi di Tesla tuh ada 2 gedung besar atau utama. Satu itu yang khusus R&B atau engineering, itu sama-sama di California. Cuma beda sekitar 30 menit. Saya itu dulu di pabriknya, pabrik utamanya. Jadi datang pagi-pagi, mastiin semua komputer-komputer buat testing, itu saya di bagian testing saat itu, di bagian integrasi namanya, berjalan dengan lancar pastinya, sebelum shift barunya itu mulai. Jadi kerjaan mungkin di 3 bulan pertama itu, rata-rata sekitar 14 jam lah perharinya. 14 jam? 14 jam. Saat jam 5 pagi berp.m. Biasanya pulang? Kepengennya sih pulang jam 5 gitu kan, jam 6 gitu. Tapi kan mikir kayak, manajer pada nggak pulang, teman-teman kerja juga pada nggak pulang, saya mau pulang duluan juga. Nggak enak. Ada perasaan nggak enak, bener banget. Jadi akhirnya kita berkebiasaan pulang malam juga. Malam juga? Wow. Kita tuh kadang-kadang suka ngeluh nih. Tapi baru 8 jam aja, ngeluh gitu. Ini dari jam 5 pagi, sampai maunya jam 5, taunya jam 8. Karena lain juga nggak pulang ya. Betul. Wow. Tapi kalau dari Tesla sendiri, kultur kerjanya gimana? Mungkin ngefeknya semuanya itu, saya juga nggak mungkin, maunya lain dari posisi saya ya. Jadi posisi engineer-nya itu juga, kerja kultur seperti itu, gara-gara leadernya juga, gara-gara manajernya juga gitu sih Mas. Jadi itu juga sesuatu yang mungkin, saya lihat berbeda juga di sini gitu. Kalau mungkin kalau di Indonesia, semakin tinggi posisi, rasanya itu, mungkin bekerja semakin sedikit gitu. Kalau di sana, kalau ngelihar ke Bali gitu. Makin tinggi, semakin kadang-kadang, orang nggak berani tegang tanggung jawab itu. Karena biasanya itu memang, tuntutan jauh lebih tinggi. Bukan tuntutan buat mikir, tapi tuntutan buat dari fisik juga gitu. Karena memang harus di sana. Nah, jadi mungkin ditanya, kulturnya itu sangat fokus tentunya. Semua sangat fokus. Yang dikerjain itu pun juga, walaupun terkesan berulang, tapi goal-nya itu memang jauh lebih besar gitu. Misalnya kita di quarter ini, disuruh bikin mobil, per ribu satu minggu, ya mungkin di tahun depannya, kita harus bikin dua ribu per minggu. Nah, itu challenge-nya itu, udah berbeda tentunya. Dan itu yang tetap harus mengorek, segala macam kita punya pengalaman, dan juga inovasi, supaya bisa bikin mobil, dengan kualitas yang sama, atau yang lebih baik, dengan jumlah karyawan yang sama, di pabrik yang sama, tapi dua kali lipat lebih tinggi. Wow. Tadi kan kita sempat ngobrol di Belan, Mas. Mas sempat bilang, work-life balance-nya agak beda nih, kalau di Tesla. Betul. Boleh kasih tau nih mungkin. Biar teman-teman, yuk terus nih kegambar. Kegambar ya. Ya mungkin kegambarnya dari sisi bagusnya aja. Iya, betul. Ya semuanya juga gak boleh terlalu mikirin, bahwa kerja gak mikirin orang tua, juga gak bagus juga gitu. Pokoknya kan tetap, yang bagusnya gimana, yang terbaik buat kondisi teman-teman gitu. Mungkin work balance-nya, dari sisi relevansinya dulu kali. Jadi yang penting kalau asalkan pekerjaannya itu relevan, dengan kita punya hobi, kita punya interest, kita punya goal ke masa depan, mungkin kerja banyak itu gak terasa lama lah gitu. Ini mungkin gak usah ngomongin juga, subjektif kan ya? Subjektif gitu. Jadi mungkin tergantung juga, kebetulan saat itu saya juga seneng, kerjain mobil, apalagi ngerjain sesuatu yang satu dunia, saat itu tuh belum ada yang kepingin masuk ke, Tanah itu lah ya? Tanah itu gitu. Karena ini bukan cuma mobil listrik doang, kalau mobil listrik doang, di Cina udah banyak. Ini udah mobil listrik dengan teknologi, semuanya pun juga bikinan sendiri. Jadi, work balance-nya itu memang sedikit lebih buruk, mungkin dibandingkan dengan Honda sebelumnya gitu. Karena memang yang kita ceritakan itu, bukan repetisi. Tapi memang baru. Karena baru. Karena inovasinya. Jadi, seru gak sih? Seru. Kerjainya banyak gak sih? Ya banyak. Tapi tetap kita sih enjoy-enjoy aja. Enjoy aja. Bener-bener. Soalnya, kenapa kita nanya ini, karena biasanya jadi permasalahan di anak muda itu kan, kalau mau pilih-pilih kerja itu ada work life belum. Tadi menarik, karena start kerja di jam 5, dan kerja bisa sampai jam 8 malam, juga 9 malam. Nah, itu biasanya mengakali kayak, biar balance sama hidupnya, atau kayak kita ngelakuin kesukaan kita ini, itu gimana? Di luar jam kerja gitu. Di luar jam kerja ya, itu mungkin gak ada jawaban pastinya sih. Saya kebetulan orangnya introvert, temen juga bisa ditunjukkan pakai jari. Saat itu, jadi kalau saya ditanya, apakah satu minggu mau diajak pergi, atau mendingan tidur di rumah, atau nonton di rumah, mendingan preferably, di dalam rumah gitu. Jadi, pas lagi diminta buat kerja, jadi memang kebanyakan memang cukup fleksibel gitu, karena memang gak terlalu banyak janji di luar jam kerja. Karena tinggal di ngomongin, apakah Indonesia itu biasa seperti itu, karena kita punya kultur sosialnya pun juga sangat, bisa dibilang kita sangat-sangat sosialis lah, manusia di Indonesia. Itu bagus juga gitu, karena ketika kita kesulitan, atau pas lagi stres, kita punya temen ngobrol kan gitu. Iya, benar. Jadinya, di saat itu ya kita mikirnya, oke gimana cara menyiasatinya. Nah, saat itu memang kita harus mengatur cara pikir, yang pasti olahraga juga dikit-dikit, dan kebetulan saat itu saya, karena pabriknya itu gede banget, jadi satu hari itu mungkin jalan 10 ribu langkah, itu udah dapet kardionya tuh. Pasti dapet gitu loh. Jadi, yang penting suka, yang penting suka sama perusahaannya, yang penting suka sama tanggung jawabnya, yang penting juga, gak merasa tereksploitasi gitu loh. Yang banyak orang kan rasa seperti itu. Atau sebenarnya gak di eksploitasi, tapi kita merasa, ngerasa kayaknya, aduh gue capek nih kan, padahal biasa aja gitu ya. Mungkin juga kayak gitu loh. Tapi subjektif juga itu ya. Subjektif juga. Jadi memang semua cara mikirnya itu, juga harus dikelilingi sama orang-orang optimis gitu. Oh iya bener. Kalau selalu dikelilingi sama orang-orang yang kayak, aduh bar gue sama-sama gitu. Iya sama gitu loh, gue mendingan pulang, gue capek, gue udah kayak, aduh mendingan mati aja. Ya mungkin, jadi kayak kebawah psikologi seperti itu. Bener-bener. Karena mikir kayak, apa aja ya? Eh gini, padahal mungkin awalnya kita gak berpikir berat gitu. Betul-betulnya. Jadi, semua juga gara-gara kultur yang ditanamkan oleh para leader juga. Jadi kalau para leadernya sendiri juga udah males-malesan, atau juga mungkin lebih bersifat pesimisme, nurunnya, wah gampang banget. Iya bener-bener. Itu akan terdistraksi juga kita ya. Banget. Apalagi dibawa dia langsung. Apalagi kalau dia ngomong kayak, aduh gue pengen pulang nih, gue satu minggu gak bisa kerja, gitu. Kalian aja gantiin gitu. Nah kita yang diminta tolong sekali mungkin kayak, ya gak apa-apa lah, bos mungkin. Ada kecapean gitu. Mereka kalau misalnya kayak tiap weekend kita yang kerja sendiri, mereka gak pernah kerja, kan berasa aneh juga. Jadi enak. Jadi kuncinya gue ambil dari kata-kata Mas Niko itu enjoy. Enjoy. Di setiap pekerjaan mungkin Mas Niko, akhirnya menemukan kasihkannya di Tesla itu kan. Maksudnya, jadi walaupun jamnya panjang gitu segala macam terbilang, kalau di kita yang dari Indonesia, itu over banget, tapi disana masih bisa dinikmati gitu ya. Iya. Di kelinis circle yang baik juga. Betul. Nah kalau ngomongin Tesla kan kita tahu, nama besar Tesla itu ada Mas Elon Musk gitu. Nah kalau, ini pertanyaan aja sih, kayaknya penasaran juga yang penonton. Betul. Kalau ketemu Mas Elon Musk disana itu gimana? Ya pasti kalau ngeliat dari jauh, gue mendingan liat komputer aja. Takut disamperin, takut dinotis. Mendingan nyamperin. Ya kalau disamperin juga gak mungkin di pet-pet itu kayak kerjanya kamu bagus nih, gue gak mungkin gitu. Di Indonesia mana ada yang kayak gitu. Apalagi Mas Elon. Jadi yang pasti, ya kalau memang itu ada masalah yang berhubungan dengan kita, kita dipanggil, itu pasti pernah aja. Pernah ada gitu. Ya apa perasaannya? Ngeri sih. Lumayan ngeri. Lumayan ngeri. Walaupun kita harusnya gak usah ngeri sih. Dia juga. Ya kan sisi profesional itu kan? Profesional itu benar-benar kerjaan. Iya. Dipecat, mestinya sih enggak gitu. Tapi kenapa bawaannya, mungkin karena kita orang Indonesia kali ya. Iya. Kalau dipanggil sama bos itu bawaannya itu kayak, emosional. Iya betul. Gawat nih, gawat gitu. Apakah bule-bule yang lain dikit juga kayak gue atau enggak. Sebenarnya sama. Tapi, nah dari Mas Dari, apa sih yang ngeliat Mas Elon Musk? Ya kan, apa ya? Wajahnya Tesla. Bajahnya. Di situ juga mungkin, one of, tadi Mas bilang, dream company-nya, mungkin ngeliat Mas Elon juga, karena bikin sesuatu yang inovatif. Nah, apa sih ngeliat Mas Niko terhadap Mas Elon yang bisa diambil gitu? Sama begini di situ, atau pengalaman itu. Oke. Mungkin kalau dia secara personal itu, dia itu orangnya berani. Berani ngambil resiko. Mungkin dia udah di posisi yang bisa dibilang, kalau ngelomerat, tapi dia malah mencari jalan yang ribet, sampai dia bikin hampir di jurangnya bangkrut, untuk membuat suatu perusahaan yang bisa dibilang, belum tentu sukses. Apalagi, sangat-sangat belum tentu sukses. Seperti roket, maupun mobilisik di tahun itu. Itu pun bisa dibilang, dia cemplungin duit sampai 55 juta dolar, duit sendiri itu juga bisa dibilang, ya belum tentu bisa balik dalam waktu, kalau kita ngomong di Indonesia itu, kapan nih BP, kapan nih BP, kapan nih BP, gitu. Itu nggak bakal seumur hidup, sampai sekarang. Belum. Sampai belum, gitu. Jadi, karena memang perusahaannya masih tersusunan rugi, gitu. Sering banget rugi. Kalau dari sisi perusahaannya, yang bisa saya ambil itu, yang pasti dari sisi fokusnya. Jadi, bagaimana Elon itu bisa, apa ya, dia itu udah kayak gembala nih, banyak banget nih, kambing guda, dan itu gimana supaya nih, orang-orang yang nggak ada aturan itu, bisa mempunyai pikiran satu, gitu. Ke satu titik, yaitu untuk mengakselerasi transisi ini, ke dunia yang lebih bersih, atau dengan energi yang terbarukan. Gimana caranya, ya, dia itu walk the talk, gitu loh. Dia itu, nggak cuma ngomong doang, tapi dia juga, apa sih dia ngelakuin, gitu. Dia ngelakuin, dia punya patent, dibuka. Di zaman sekarang, siapa sih yang buka, yang udah bikin patent susah-susah, malah dibuka kan, ada juga nuntut. Nah, dia patent, dibuka. Setiap kali dia, ngelakuin sesuatu hal juga, dia itu, sangat-sangat transparan, gitu. Baik dari Twitter, baik dari Instagram, maupun dari Youtube. Dia itu, pokoknya transparan, bahwa teknologi seperti ini, yang kita bikin kayak gini, dan dia bikin terus, kita lebih baik, kita lebih baik, kita lebih baik. Ketika ada sesuatu yang terjadi, dan jelek, ya, dia berani ngomong minta maaf, gitu loh. Ya, zaman sekarang kan, susah kita dengerin leader, yang kayak berani minta maaf. Dari sisi, kulturnya, atau perusahaan yang dengan kulturnya itu, mungkin, leadership-nya itu, berasa banget. Karena leadership-nya itu, yang memang, bisa patut dicontoh itu, adalah ketika, orang-orang di bawah itu, merasa aman. Ketika aman, ketika bekerja, aman ketika berkarya, aman ketika kita tuh, mau coba, sesuatu hal yang baru, dan, akan gagal, gitu loh. Karena kita kan takut gagal, kan, kayak, kalau kita mau cobain hal baru, kita tahu gitu. Tapi, ini gue gagal, gue bakal dimarahin. Kalau di sana, bagaimana, mereka itu, satu perusahaan itu, memang bisa menciptakan, suasana eksperimen itu, itu sudah kayak, seakan-akan, sesuatu hal yang biasa, gitu. Memang, ketika kita, saya gagal, dan saya itu, menciptakan, satu pabrik, Tesla itu, down. Dimarai juga? Ya, ngeri juga. Iya, betul. Tapi, kalau kita nggak ngelakuin itu, nggak akan bisa mencapai, goal yang kita harap, bisa mencapai di akhir quarter, gitu, sesuai dengan harapan, yang sebelumnya. jadinya, walaupun tegas, manajer itu, optimis. Itu optimis banget, semuanya. Tapi optimisnya, seidealis-idealisnya, seoptimis untuk mereka, mereka tetap, tetap ngeliat realitas, gitu. Ada resiko tinggi, mendingan jangan, misalnya, Setelah, tadi ngomongin itu, mereka semua juga, juga approachable. Jadi, mungkin, kultur itu, yang pengen, gue bawa ke quest motor. Wow, itu bener. Pertanyaan, tadi, mas, teman-teman Newtters, maksudnya, gue disini kan banyak yang, first jobber, atau misalkan, mereka first graduate, baru kerja, Kadang, mungkin, gak begitu merhatiin, hal kultur seperti itu, atau misalkan, gak belajar dari, lidernya sendiri, lebih fokus untuk, malah, ini, kenapa sih, gue sebuah ini, kok gini banget, gitu. Ya, pastilah, semua tuh ada, maksudnya, apa namanya, keburukannya, gitu. Kayak tadi, kita bisa peka, untuk lihat, bahwa disini tuh, bahwa di tempat kerja, kita tuh, ada contoh yang baik, tetap bisa kita pelajari, itu juga buat teman-teman Newtters, biar bisa, apa namanya, sukses, untuk di karirnya, gitu kan. Nah, udah, berarti, berarti di, Tesla, 3 tahun, start dari 2014, dari 2015, 2018 akhir, nah, udah dapet, tempat kantor yang, enjoy, dikerjainnya, terus, leadernya yang, seriknya optimis lah, kita lihat, positifnya optimis, kenapa, akhirnya resign. Resign. Satu, gara-gara, keluarga, memang saya tuh, udah 10 tahun di luar, Indonesia, dari kuliah, dari kuliah, jadi merasa, yang orang tua juga masih sehat, gitu, gak tau, satu kesetanaan apaan, terasukan apaan, gue merasa, kita memang harus, pulang, hormat dengan orang tua, jadi saat itu, memang harus pulang, merasa, memang mau, ya, dibilang berbakti, juga biasa aja, mending temenin, maksudnya temenin. Nomor 2 itu, dari sisi, kontribusi, jadi saat itu, memang kontribusinya, itu kan bersifat, korporat, bersifat profesional, gitu, apapun yang kita lakukan itu, hanya bisa diukur, dari performa saham, sebuah, saham Tesla itu, di dalam, pasar global, gitu, jadi bagaimana saya bisa, saya itu juga gak tau, kenapa, saya jadi merasa, lebih pengen sosialis juga, gak cukup, gitu loh, untuk membuat mobil banyak, itu gak cukup, jadi akhirnya, memang gimana cara, supaya bisa, nge-share gitu, gimana supaya bisa kontribusi lebih, apalagi ke Indonesia, yang saat itu, saya merasa, kok negara kok begini-gini aja, gitu loh, kok begini, apalagi buat ngomongin, soal kendaraan listrik, kok begini, gitu, pemerintah, cara pembawaan pemerintah, cara pandang masyarakat, cara pandang masyarakat, cara main bisnis, main yang sudah bermain di sini, kok cuma masukin dari negara Cina, ini mau bikin negara, apaan, gitu loh, sebelah kan dulu, pas lagi sebelum pergi ke Amerika, itu tuh masih ada tuh, kayak merk-merk kipas, misalnya kayak, Martion, kayak TV, masih pakai politron, itu kan merk lokal, gitu loh, ya sekarang, ya sekarang yang mau nam, siapa mau pakai itu, gitu, makin lama, semua juga, ya, yang dimasukin dari negara-negara, tetangga, nah yang mungkin nomor tiga itu, selain kontribusi sama keluarga, ya, dari sisi, ininya sih, dari sisi kenyamanan hidup, dia terlalu nyaman, oh disana disini terlalu nyaman, iya, karena terlalu nyaman, jadi merasa kayak, takut lupa, apa gimana? itu, takut lupa sih, enggak ya, udah mulai merasa, kalau nggak ngambil resiko, di umur 28, gue anggapnya tuh kayak, energi, resiko, dan apa yang gue, nothing to lose, di umur 28, itu akan berbeda dari umur 48, gitu loh, ada sesuatu yang gue bisa, loh sekarang, even though gue hampir bangkrut, mungkin 48 tuh, udah nggak bisa, kayak gini, gitu loh, jadi, semakin lama gue kerja di Amerika, semakin lama gue kerja di Tesla, akan semakin sulit, untuk gue melepaskan, semua investasi, dan semua, apa ya, ya mungkin semua kenyamanan itu, kan semakin nyaman, semakin susah ditinggalin, gitu loh, jadi misalnya mau tinggalin, di tahun ke-10 nya di Amerika, itu akan lebih mudah, dibandingkan di tahun ke-11, ke-12, ke-13, jadi saat itu, mungkin, antara pulang, atau dikasih green card gratis, akhirnya saya memilih pulang, pulang, berbeda kan, ada aja kita mau, mau pimpinannya kesana, terus udah terlalu nyaman, ini justru, udah lama, takut, terlalu nyaman, malah disana aja, takutnya nyesel, betul, begitu sih, tapi berbakti juga itu ke orang tua, ini agak malu, tapi bener berbakti, bro, ya karena, nggak boleh dilupain juga, wajibannya temen seorang anak, temen-temen, nah, resign dari Tesla, kembali ke Indonesia, belum masuk Quest Motor, belum ada Quest Motor, sempat, jadi komponder ekrut, dan FOMO, betul, nah mungkin bawa ceritain itu, gimana awalnya jadi, disitu dulu, keluar dari Tesla, untuk melihat, suatu, apa ya, enigma, atau suatu, dunia yang berbeda, di luar otomotif, karena memang udah, masa dari kecil, sampai umur 28, saat itu, otomotif, terus, pasti ada sesuatu yang lain, ngobrol sama orang, yang konsulting, atau yang konsultan, kayak ganti-ganti industri, kok ini keren gitu, luar-luar ngobrol sama, berbagai macam industri, berbagai macam bos gitu, si konsultan ini, jadi mempunyai suatu, pemahaman, walaupun hanya, di sebatas kulit, dari berbagai macam, industri atau barang gitu, terus juga ngelihat, kayak misalnya dari media, atau dari, ya, ke orang atronik, untuk ngelihat orang-orang, yang dapet, misalnya kayak, funding saat itu, kayak, wah, di startup yang lagi, hot di Indonesia tuh, misalnya, ada ride sharing, ada e-commerce, ada logistik, macam-macam, kayak, wah ini keren gitu loh, ini kok bisa, kayak gitu, barang mungkin gak ada, cuma aplikasi kok bisa, gitu, iri kan gitu, kayak selalu, tetangga kok, selalu rumput lebih jok, pas lagi namanya FOMO juga, iya, FOMO juga, jadi FOMO juga, akhirnya jadi kembali, untuk bergerak di bidang, hal yang selain, mobil, di saat itu, juga bersamaan, temen, waktu masih di Amerika, itu ada, ngajakin untuk, menjirikan perusahaan HRD, namanya ECRUT itu, saat itu, diajakin ketika saya, baru masuk ke Tesla, jadi saya tolak, wah gak bisa nih, udah apply susah sengah mati, gak sih, disuruh keluar, langsung keluar, saya tolak beberapa kali, akhirnya di tahun 2018, diajak lagi, untuk kembali, untuk membantu, membesarkan, yang itu saya terima, jadi akhirnya pulang, di tahun 2018 akhir, langsung, ECRUT, itu sekitar, satu tahun kemudian, mulai, ya mungkin mulai, di awal, sebelum COVID, 2019 akhir, 2019 akhir, 2020 awal, kepikiran sama, temen, untuk, bikin FOMO, FOMO itu, sebuah platform anonim, berbasis forum, buat orang-orang itu, ngobrol, dalam arti kata, kasarnya itu jibah, gitu kan, dari dunia profesional, berdiskusi, 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 mengenai kehidupan dia, sebagai profesional, di kantor, di kantor, maupun ketika dia, mau pindah kantor, misalnya, jadi kita sediakan, satu platform, buat orang-orang itu, bisa ngobrol, karena, yang saya rasakan itu, di Indonesia itu, profesionalisnya, sangat, ter, apa ya, mungkin sangat terkontaminasi, dengan, hirarki, gitu loh, gitu, jadi ketika, hirarki itu, sangat mendadar daging, di suatu tim, atau di suatu perusahaan, obrolan, transparan, akan menjadi, sangat sulit, atau kadang-kadang, gak keluar, gitu loh, termasuk, obrolan-obrolan, dengan HRD pun, juga kadang-kadang, kita gak bisa, jadi gak bisa luas, gak bisa, 100%, kurang menerima, jadi kita bikinnya ini, FOMO, di 2 tahun lalu, kurang lebih gitu, sampai akhirnya, di akhir 2020, saya memutuskan, untuk, kembali, ke otomotif, saat itu, udah kayaknya merasa, oh iya ya, nyobain industri lain, ternyata, ternyata, memang saya, gak punya, gak punya bahasanya, gak punya feelnya, gak punya skill, gak punya experience, yang bisa di share, gitu loh, sedangkan semua, yang saya udah kumpulin, 8 tahun selama di Amerika, masa, hayang, hayang, akhirnya, terjun ke, untuk, dunia otomotif lagi, benar, berarti, otomotif buat, mas Niko ini, udah, hampir-mir kayak, passion, ya sih, ya, passion, walaupun beli mobil, belum pernah, tapi, iya, sebenarnya, saya gak punya mobil, masih punya orang tua, tapi, iya, kurang lebih, passion, passion, benar, ada, ada, ketertarikannya disana, saya suka Tamiya, gitu, wow, itu suka banget, sama Tamiya, itu juga main, dan sekarang, jadi seru banget, jadi seru banget, mau terjun ke RC juga? enggak sih, enggak, Tamiya aja ya, tapi artinya juga sesuatu, yang kayak memang bisa dimodif, orang tuh jadi, yang bukan, orang teknik pun, jadi ngerti sedikit tentang teknik, walau mainnya di miniatur, gitu loh, itu juga bagus, mobil yang bagus, wah, mainannya mobil, terus, dari kecil, orang tuanya juga, di dunia otomotif, kuliah otomotif, kuliah elektro, nanti, kerja di, teknologi yang, masuknya otomotif lagi, akhirnya bikin yang namanya Questmotor, kenapa akhirnya, membuat Questmotor, apa dorongan untuk akhirnya membuat itu? Seperti yang saya sebutin soal brand lokal, saya itu kepengen Questmotor itu, memang menunjukkan bahwa Indonesia itu bisa, bisa, mendevelop, bisa, membuat, dan juga memang bisa, service, gitu loh, barangnya sendiri, kita mungkin sering beli barang itu, rusak, yang udah pasti, itu gak mungkin ada after sales-nya, gak mungkin ada service-nya, kenapa after sales itu, penting, dan kenapa after sales itu, menjadi salah satu, kelemahan utama, kendaraan listrik di Indonesia itu, gak pernah bisa berhasil, dan itu benar, salah satunya itu originalitas, kedua itu karena after sales, after sales itu, cover dua biji, ada spare parts, atau, harga jual, gak tinggi, setelah itu. iya, biasanya ambruk. iya, ambruk. jadi kan orang Indonesia kan kalau mikir gimana, supaya spare parts-nya oke, banyak orang yang bisa benerin mobilnya dia, atau motornya dia, ketika dia mau menjual, atau ketika dia udah bawa sonot, atau dia mau ganti, ya sarana-lari peranan, itu gampang gitu, ada yang mau beli, atau harganya juga oke, gitu. nah sekarang kenapa itu penting banget, soalnya kalau di Indonesia itu, kalau boleh ngomongin brand, ya tentu kita tahu gitu, yang paling laku pastinya gak jauh-jauh, dari Daihatsu, Toyota, itu keluarganya mereka. itu udah big company lah. betul. nah apakah big company itu, mempunyai hukum yang sama, kalau memang kualitas itu menjadi nomor satu, gitu, apakah produk nomor satu, dan mata itu memang memiliki, apa ya mungkin desain itu bisa di quantify, seharusnya mobil yang sama itu bisa laku di negara-negara lain, gitu loh. contohnya misalnya demografi yang mirip dengan Indonesia itu adalah misalnya India. India. tapi India apakah merek tersebut yang laku? enggak, sebetulnya. yang laku itu misalnya Suzuki. kenapa? gitu. nah itu salah satunya itu gara-gara si after sales itu. disana itu after sales-nya, mereknya kita itu disana jelek. yang bagus itu adalah Suzuki, gitu. jadi menjadi sesuatu hal yang semakin jelas dan proven, bahwa yang harus difokusin di kendaraan listrik, yang memang mau memulai suatu perusahaan yang baru, enggak boleh hanya memikirkan penjualan. tapi harus memikirkan barang yang memang ini harus udah bagus, reliable, dan terus semakin baik, dan ketika orang beli itu, memang dikiara gitu. bukan kayak agen asuransi, misalnya kayak pas lagi jualan, terus semangatnya sengah mati, waktu udah tangan-tangan, kayak WA diganti. enggak dibalas. amit-amit, semoga kita mau fokusnya kesana. makanya kita bikinnya itu, timnya harus lokal, R&D harus lokal, servis harus lokal, semua barang-barangnya harus lokal. karena ini intermezzo aja, ngomongin tadi after sales-nya bener juga tuh, karena kemarin kita baru-baru ngobrol sama temen-temen, bahwa sebenarnya barang pakai kita yang kita beli, ini kayaknya nyewa sebenarnya. betul. iya kan? karena kita nyewa, kalau kita misalkan handphone deh, masa waktu tiga tahun, kita nyewa, kita beri di sana tiga juta. betul. kalau kita bagi aja per hari, berarti biaya nyewa kita segitu, nyewain, karena akan ganti juga pada akhirnya. betul. dan permasalahannya kan, bener di Indonesia ini, kita takut sama barang yang after sales-nya tuh, anjil waktu jauh. betul. karena mau ditaruh, dijemin, sayang. sayang, dijual, kecil sekali merasa, sakit hati. kalau melihat quest motor, dari Mas Niko sendiri, apa sih yang jadi, apa ya, paling beda, yang bikin quest motor itu beda dari, yang mungkin udah ada di sini gitu ya, brand otomotif listrik lainnya gitu. kalau dari sisi talenta, itu berbeda itu adalah, quest itu adalah menjadi tempat, orang di timnya quest itu, untuk berkreasi gitu loh. jadi memang dari awal itu, kita mencari memang tim-tim partner, partner saya itu memang udah expert di bidangnya, jadi ketika mereka berkreasi, baik dari sisi desain, pastinya kan ini kan kecil dan orang gak nyangka, kenapa bikinnya kecil dulu dan lain-lain gitu. tapi itu 100% saya memang lepasin ke desainer, kalau memang mau dibikin kayak gitu, dan memang cara jualnya, dan approach-nya itu memang naikkan, saya pasti setuju gitu, sama sekali dengan teknologi lainnya. kalau dari sisi kacamata luar, apa yang membedakan itu, satunya itu pastinya kita punya tim R&D yang lokal itu. jadi, mungkin kalau orang-orang itu pas dari detik, atau hari pertama, mungkin langsung nyarinya adalah orang sales, team sales, team marketing, dari kantor. kalau kita enggak, kalau kita dari hari pertama itu, langsung fokusinnya gimana supaya kita bisa secure, engineer-engineer paling hebat, sama desainer paling hebat. jadi, kita punya tim R&D memang mengembangkan, ini, untuk menjadi lebih baik dan lebih baik, setiap harinya gitu. barang yang kita bikin hari ini, dan barang yang kita bikin minggu depan, itu akan semakin pinter, dan semakin baik. semakin baik. jadi, kita memang harus improve-nya itu, dengan ketika kita membuat barangnya sendiri. beda kalau kita belinya langsung, kebelontongan dari luar negeri, ketika kita ada masalah, kita mau perbaikin, kan kita juga, ngomong gitu kan, betulin ini dong, oh yaudah, tapi kamu habisin dulu, pembeliannya, kamu kemarin pesen seribu biji, kan nggak mungkin. kalau kita kan, karena punya tim R&D yang lokal, kita punya agilitas, atau, ya, fleksibilitas, buat ngelakuin improvement itu. Itu satu. Jadi, mungkin yang kedua adalah, barangnya kita itu, mau mengincar TKDN, setinggi-tingginya, di atas 90%. Semoga, jadi TKDN-nya, tingkat komponen dalam negerinya itu, gimana supaya, lebih banyak dari, dari dalam negeri juga. Tadi sih, masalahnya benar. Kenapa-napa, gampang. Gampang, iya. Wah, interminison nih mas. kalau ada netizen di Indonesia, kan pengen tahu gitu ya. Karena penasaran kita, kalau misalnya motor listrik, cocok nggak sih di Indonesia? Karena kan, kita tuh kan, sering banjir ya. Maksudnya, beberapa tempat tuh, sering banjir. Apakah motor listrik ini, cocok atau nggak gitu? Atau, aman atau nggak sih, kalau dipakai di, kondisi yang seperti itu? Komponen yang dipakai juga. Karena, ketika kita beli komponen itu, salah satu teknikal speknya itu, ada namanya tuh, IP rating. IP rating. Jadi, IP ratingnya itu, ada dua kode. Satu tuh tahan, nggak kemasukan dulu. Nah, ada tesnya dulu. ada tesnya dulu. Yang kedua itu adalah, tahan, nggak kemasukan air. Tergantung pemilihan, barang, dengan spek tertentu, oleh sang, pemilik brand. Iya. Begitu. Tapi, semua kebanyakan, komponen listrik yang, bisa dibeli dari luar, itu kebanyakan, udah memenuhi yang cukup, yang disemprot air, atau ada genangan air, itu aman. Ketika memang tenggelam, di atas 30 cm, dan, tidak dalam kondisi berputar, memang itu, yang bisa bikin rusak. Tapi, kalau dalam kondisi jalan, biasanya, itu aman. Aman. Oh, berarti aman ya, sebenernya. Terpajak, karena mobil biasa juga, kalau di, di, terpajaknya rusak juga. Nah, dari, quest motor nih, udah, tadi kan, kalau kita lihat, dari perjalanan emas, dari Tesla, resign, terus sempat masuk ke dunia didang, yang di luar, otomotif, akhirnya, nyemplung kembali, di, otomotif juga, katanya juga, patient gitu ya. Dan akhirnya bikin, bikin brand, otomotif, yang, quest motor. Sekarang, ada, plan, plan kedepannya apa sih, untuk quest motor di Indonesia? Untuk quest motor itu, kita memang, mau mengincar, orang-orang yang, memang, kepengen, cobain, hal-hal baru, gitu, gimana kita itu, bisa, membentuk, lifestyle, baru, gitu, karena, salah satu kesalahan, orang ketika jualan motor listrik itu, seakan-akan motor listrik ini, harus menjadi, pengganti, motor bensin, gitu loh. Sedangkan, secara, ekonomik itu, sebetulnya, hampir, tidak mungkin. hampir, tidak mungkin, secara jarak, secara ngisi bensin, ataupun secara, yang tadi, after sales, tadi. Jadi, karena kita sadar, akan hal itu, bukannya kita, tidak mau, solve problem itu, tapi kita justru, mengerjakan sesuatu hal yang lain, yang bersifat, dari sisi hobi dulu. Kita jadi, fokusnya kita di tahun lalu, dan tahun ini, itu pengen, memastikan barangnya kita itu, di kualitas tertinggi, servisnya pun, mudah, dan Yahoo Polisi, gak pernah servis, dan juga, memang kita mau masuknya itu, marketnya, orang-orang, lifestyle, contohnya, kalau di luar, mungkin kalau di luar, kalau di bisnis, mungkin lebih kayak perhotelan, para wisata, gitu, supaya orang-orang itu, pengen nyoba gitu loh, jadi gak harus, orang itu, harus langsung gantiin, ganti, ini dulu, nyobain dulu aja, mereka pergi ke hotel mana, pergi ke teman wisata, di Borobudur, atau kemana, kayak, eh, ada motor listrik, oh nyobain, enak juga nih, nah boleh deh, gue bilangin bapak gue, eh Pak, beli dong, eksperimen, eksperimen, jadi kita mau nginjernya, memang ke arah sana, jadi lebih ke subtle, lebih halus lah, jadi ketika kita memang, udah di posisi, yang cukup dipercaya, oh disini ada quest, oh disini ada quest, oh disini ada quest, di tempat-tempat mereka, yang lagi berlibur, ya harapannya, merek-merek yang kita sering denger, ya harapannya ketika model tersebut, model jalan raya, ya itu mungkin keluar, ya harapannya bisa langsung diterima oleh masyarakat, gitu, mungkin emang tadi, bener-bener sih, gak langsung gantiin daily, untuk pemakaian, setiap hari, mungkin belum bisa, maksudnya bukan, gak bisa gantiin yang, sudah konvensional, kita biasa pakai, bensin gitu ya, tapi mungkin buat experience kita, bagus tuh, karena memang, kita tuh udah sangat-sangat, terkondisi, bahwa memang, brand-brand yang kita ini, ya udah gak mungkin lah, beli brand selain, 3-4 brand yang kita sering denger itu, ya bener-bener, di luar itu ya, kita langsung mikirnya, pasti jelek, pasti jelek, atau kayak, aduh ini baru nih, atau kayak, aduh ini gak mungkin, ada yang bisa benerin nih, atau kayak, gue gak usah jual nanti nih, masih kayak gitu, jadi gimana supaya kita, masuknya jangan langsung, head-to-head dengan, ya bisa dibilang, kalau main game itu, raja terakhir lah, ngapain sih langsung, langsung ada raja terakhir, gitu, pelan-pelan dulu aja, naikin level dulu disini, luar itu berarti, akan ada, plan kesana ya, raja terakhir, iya bakal, pasti, benar sebuah, sebuah, kelihatan ada, ada nilai-nilai tes lah ya, di kantor gue sendiri, yang tadi membebaskan segala macem, keren banget, positif banget, terus, nah, Mas Niko, teman-teman Yoters nih, juga kan, seneng banget, kalau misalkan, kita ngobrol sama, one of a founder, something gitu ya, karena gak gampang, jadi founder, butuh keberanian, butuh persiapan yang, matang, atau buku tuh, apa namanya ya, pengalaman yang, gak sedikit juga, untuk, terjun ke situ ya, karena kan beda ya, namanya kita awal-awal, mungkin jadi aset, employee aja, atau segimana itu kan, dengan sebagai founder, yang membuat sesuatu, apalagi, pengen ke depannya tuh, besar, atau misalkan sukses juga gitu ya, nah, apa sih, ini di hidupnya, Mas Niko ya, turning point ya, atau kalau Mas Niko nengok ke belakang, oh ini, momennya nih, akhirnya Mas Niko, mau buat question ini gitu, apa, yang atau bikin, oh gue mau, bikin ini nih, bikin ini ya, yang gue tau itu, gue itu percaya, dan ini mungkin gak perlu, mungkin ini kayak mau Tuhannya siapapun, gue itu percaya, apapun yang gue lakuin, sesusah apapun itu, gue itu kayaknya, gak mungkin, gagal, itu satu, kayak apapun yang gue lakuin itu, gue pasti dijagain, gak tau lah kenapa, jadi, itu mungkin turning point, jadi, turning point itu, karena gue orangnya, sangat-sangat face a burst, itu artinya kayak, aduh, takut banget deh, gue juga kayak, aduh, mungkin kayak disuruh beli Bapak, lebih mahal 500 serak aja, takut nih, gue, kalau takutnya malah gak enak, udah rugi, gope lagi gitu kan, sampai setakut itu gitu loh, jadi kayak, bisa nyobain ini kayak, cobain roller coaster deh, wah malas kok, takut mati, entar gimana gitu loh, pokoknya sangat-sangat keraputan gitu loh, tapi, ada turning point, gimana, gue itu tau, apapun, peristiwa, apapun yang gue rasa, apapun yang gue denger, apapun yang gue jalanin, mau jelek atau bagus, itu pasti bagus, gitu, jadi kalau saya, gue memang gak berhasil di quest, gue gak mau attach juga gitu, oh gue gagal, berarti memang gue masih perlu belajar, mungkin otomotif bukan, ya gue juga gak mau so tau, bahwa gue itu orang paling nomor satu, di dunia otomotif elektrik, kalau memang itu bukan bagiannya gue, ya gak apa-apa, yang pasti, ketika gue tau, mau ngelakuin sesuatu, gue udah gak nunggu lagi, sekarang itu, jadi gue mendingan langsung ngerjain, kalau memang, gak diridoin, ya gue pasti ikhlas, gitu, no regret, no regret, tapi yang pasti juga, yang regret itu adalah, ketika gue gak ngapa-ngapain, nah, bener, ketika kita gak nyoba, iya gak nyoba, jadi bukan masalah, entrepreneur, atau kerja sama orang, bukan itu, kerja sama orang juga, bagus, kalau di dunia ini, semua jadi entrepreneur, juga gak bakal ada yang kerja juga, soalnya, jadi ya, semuanya pasti, bagus, jadi memang penting poinnya adalah, ketika gue yakin, bahwa apapun, kesulitan, dan stressnya gue, itu gue pasti dijagain, gitu loh, lebih kisahannya sih, jadi gue sugesti aja gitu, saya dapet pelajaran udah disini, keren-keren, Mas Diko, Mas Diko, ini terakhir nih, pertanyaan, Pak Mungkas, kasih top words dong, buat, Yoters-Yoters di rumah sana, boleh Mas Diko? ini, ini, para Yoters yang di rumah, ataupun di luar rumah, mungkin pesannya itu, jangan takut mau nyobain apa-apa, jangan takut salah, jangan takut ketemu orang, jangan takut tepelai kerja, jangan takut, mungkin, bisa juga jangan takut berhasil, gitu loh, jadi semuanya itu, mungkin landasannya itu, adalah kepercayaan diri, dan juga bersyukur, kenapa dua itu, soalnya kepercayaan diri itu, satu-satunya senjata, yang bisa dipakai, ketika kita itu sama-sama lagi di kondisi yang sulit, nah yang kedua itu syukur, itu satu-satunya senjata, yang kita bisa pakai, buat ngukur, apakah kita ada progres, gitu loh, ke suatu lokasi baru, progres baru, ataupun, ya keberhasilan yang baru, jadi ketika kita memang dua itu, udah mendarat daging di kita, mau ditinggalin sama orang, mau kita, gak dapet deal, suatu bisnis, gitu, kita gak dapet apa, kita tuh tau, semuanya itu, memang ada maksud tertentu, buat di kedepannya itu, bisa lebih baik, jadi kurang lebih gitu, jangan takut, selalu berpositif, selalu optimis, kalau kalian itu, manager di tempat kalian, sebagai leader, hati-hati, dengan, kata-kata kalian, dengan cara lead kalian juga, karena, vibe-nya, pesimisnya leader itu, nularnya paling cepat, tapi giliran yang bawahnya, itu udah ketularan, itu sembuhnya lama, kalau manager, kena stress, sehari dua hari lupa mungkin, tapi kalau ketularan, yang belum terlalu sering stress, sekali stress, itu mungkin gak pernah sembuh, perang lebih gitu, jadi semangat aja ya, terus, keren banget, percaya diri, selalu bersyukur ya, teman-teman, jangan terlalu, ini apa, stress, gampang-gampang stress, negatif, ayo, cari sirkel-sirkel yang baik, untuk teman-teman juga, oke, mas Niko, thank you banget nih, seneng banget punya, mas Niko, di Inspira Audio Cash, tapi ngomong-ngomong lagi nih, apa-apa, siap, oke, kalau teman-teman mau, tahu Quest Motor, di Instagram-nya mungkin? Instagram-nya di, quest.motors, pakai S-nya di website-nya kita, quest.motors.id, nah, kalau mau follow-follow, nanya-nanya mas Niko, boleh juga, dimana mas? silahkan mau, ya, DM aja, soalnya yang ngeliatin juga saya, mau DM, mau DM, mau DM, itu juga yang ngeliat, pasti saya juga, kita masih kampanye kecil, jadi kalau mau nanya-nanya tentang, listrik, atau tentang kendaraan, motor, mobil, listrik, atau hal lainnya yang bisa, kontribusi, monggo, oh, langsung aja, DM, follow, oke, thank you teman-teman nyoters, itulah episode Inspira Audio Case kali ini, tetap pantangin terus Inspira Audio Case, dan Youtubenya yang on top, see you on top, sub indo by broth3rmax, as bi se is. sub indo by broth3rmax